Oke teman-teman, untuk peralatan perangkat kerasnya yang wajib ada untuk belajar recording sendiri yaitu PC atau laptop. Ya, itu saja yang paling utama. Lalu untuk peralatan lainnya yang harus juga wajib dimiliki, tapi kalau misalnya belum ada, ya sementara bisa dengan cara yang lain, yaitu ada sound card, speaker, headphone, mikrofon, alat instrumen seperti gitar, bass, keyboard, dan lain-lain. Itu peralatan yang sebenarnya juga harus ada, tapi tidak terlalu wajib. Karena kan di sini saya membahasannya untuk yang benar-benar pemula. Jadi tidak dipaksakan dulu untuk punya itu semua. Yang penting bisa caranya dulu saja. Pertama kita bahas tentang sound card. Sound card atau audio interface adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara pada komputer. Dan sound card sendiri ada tiga macam. Yang pertama sound card internal. Sound card yang menempel pada motherboard, komputer, atau laptop. Dan semua komputer atau laptop sampai sekarang pasti sudah memiliki sound card internal ini. Lalu ada sound card off-board. Sound card yang pemasangannya di slot PCI pada motherboard. Ini kita harus membeli sendiri dan memasangnya sendiri. Ini harganya murah teman-teman, sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000an itu sudah dapat. Dan yang ketiga adalah sound card. Sound card external adalah sound card yang penggunaannya disambungkan melalui port USB pada PC atau laptop. Dan sound card ini adalah perangkat yang tidak kalah penting juga untuk belajar recording. Selain PC atau laptop tadi, karena pasti kita butuh sound card untuk melakukan proses perekaman suara pada komputer. Dan sound card yang paling bagus untuk digunakan merekam suara adalah tipe sound card yang ketiga. Atau sound card eksternal. Karena di era digital ini, kemampuan sound card eksternal sudah jauh lebih baik kualitasnya untuk meminimalisir noise pada hasil rekaman. Memang harganya lumayan mahal jika dibandingkan dengan sound card internal atau sound card off-board tadi. Tapi kemampuannya juga sepadan dengan harganya. Dan saya sendiri juga pakai sound card eksternal ini untuk membuat lagu. Ini sound card saya. Mereknya Behringer Euphoria UM2 2 Channel. Saya dulu beli bekas harganya sekitar Rp550.000an. Tapi buat teman-teman yang masih awal sekali mau belajar, tentunya kan belum kepikiran untuk membeli sound card. Jadi untuk sementara tidak masalah. Karena dulu saya juga belum pakai sound card ini saat pertama kali belajar. Teman-teman bisa memanfaatkan sound card internal yang dari PC atau laptop dulu. Atau kalau teman-teman punya mixer, terserah. Merk apapun itu bisa juga dihubungkan ke sound card internal agar bisa sedikit lebih meminimalisir noise-nya. Karena sebuah sound card pasti mempunyai kendala noise. Walaupun itu kecil sekali, pasti ada. Kalau teman-teman pakai sound card eksternal, jangan lupa juga untuk install driver sound card-nya. Biasanya saat membeli sound card eksternal sudah dibekali driver-nya juga. Oke. Setelah kita bahas sound card tadi, sekarang kita bahas software atau aplikasi untuk merekam suara di komputer. Kalau di dunia recording, biasanya disebutnya DAW atau Digital Audio Workstation. Ada beberapa macam DAW yang biasa dibakai untuk home recording. Seperti merek Cubase, Studio One, VFL Studio, Reaper, dan lain-lain. Dan di sini saya pakai Cubase 5. Karena setelah saya mencoba beberapa aplikasi DAW, menurut saya ini aplikasi recording yang paling mudah dan nyaman buat pemula. Dan juga aplikasi Cubase 5 ini sangat ringan dan kecil level-nya. Bisa dibuat spek komputer Windows XP minimal RAM 2GB. Baik untuk yang 32-bit atau 64-bit, ini masih mampu dan berjalan lancar. Jika teman-teman ingin aplikasi Cubase 5 yang saya pakai ini, saya ada. Silahkan teman-teman kasih alamat Gmail di kolom komentar. Atau bisa DM di IG saya yang ada di deskripsi. Nanti saya kasih. Gratis. Terima kasih. Terima kasih.